Assalamualaikum sahabatku semuanya Jumpa kembali di channel youtube aku Video kali ini aku berbagi menu musim panas dari labu beliko Ini bahasa kantonisnya labu tungkwa Dan saya padu dengan perut ikan taiyi atau ini kantonisnya tai hilam Bisa menggunakan wan hilam atau lengi juga bisa ya disesuaikan dengan selera Nah oke langsung saja kita ke cara membuatnya Pertama-tama ikan yang sudah dicuci bersih dan dilap kering lumuri dengan sedikit garam Tidak lupa pula tambahkan lada bubuk Ini gunanya agar pada saat dimasak ikannya itu tidak bau amis Tinggal diratakan saja dan diamkan sesaat Dan pada saat akan digoreng Lumuri ikannya dengan tepung maizena Biar pada saat digoreng ikannya tidak lengket Nah oke selesai selanjutnya untuk labu tungkuannya Dikupas kulitnya dulu Dan ini tadi saya membelinya sekitar 8 dolar Porsi untuk 2 orang Jadi untuk banyak sedikitnya labu disesuaikan dengan kebutuhan saja Nah oke labu tungkuannya dipotong kotak-kotak dadu Nah oke selesai Kemudian siapkan juga bumbu tumis 3 siung bawang putih geprek begitu saja 1 ruas jahe juga digeprek Daun berambang yang bagian bonggol dan daun berambang yang bagian daun Selanjutnya panaskan minyak Kemudian tumis harum jahe Sambil menunggu minyaknya panas Dan setelah minyaknya benar-benar panas Kita goreng ikannya Goreng sampai bagian kulit ikannya kuning kecoklatan Kemudian tinggal dibalik saja Menyusul Masukkan bawang putih dan daun berambang yang bagian bonggol Tumis-tumis sesaat sampai tercium aroma harum Masukkan labu tungkuah Dan tunggu sesaat sampai labu tungkuahnya terlihat nampak sedikit layu Tambahkan air Untuk airnya dikira-kira sekiranya sedikit menutupi labu saja Kemudian bumbui garam Gula pasir Kaldu jamur atau penyedap rasa Untuk penyedap opsional ya bisa gak pakai Sekitar 1 sendok makan kecap asin seafood Selanjutnya tinggal diungkep saja sekitar 8-10 menit Dan setelah 10 menit Ini labu tungkuahnya sudah matang Dan jangan lupa dikoreksi rasa Setelah rasanya cocok Masukkan daun berambang yang bagian daun Dan siram dengan cairan pengental Tidak lupa tambahkan pula minyak wijen Agar hasil dari masakannya lebih enak Nah oke tinggal diaduk rata saja Sambil menunggu kuahnya mulai mengental Maka olahan ungkep labu tungkuah Dengan daging ikan tai yilam Siap untuk dihidangkan Silahkan dicoba ya sahabatku Semoga bisa menginspirasi Jangan lupa like-nya Subscribe Share Dan tunggu video-video aku selanjutnya sahabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih